Pak Effendi Gasali, pengamat politik, tolong dijawab jangan terlalu umum seperti tadi tadi. Tolong dijawab seperti matematik, satu tambah satu, dua. Kenapa MK terlalu lama memutuskan hak uji material yang sangat simpel, dari umur 40 menjadi 35, toh jaman Jokowi, jaman SBE, bapun jaman yang Begawati dulu kan 35 tahun. Yang kedua, dan Anda juga jawab pasti, apakah MK akan meluluskan itu dari 40 jadi 35? Jangan mengambang jawabannya. Lebih cepat lagi mengatakan bahwa saya dan teman-teman pernah menderita lebih lama lagi. Kami mengajukan permohonan untuk pemilu tanpa presidensial tersol, niatnya itu 10 Januari 2013. Buah aru diumumkan 23 Januari 2014. Padahal kata Prof Mahfud MD, rapat permusyaratan hakim sudah selesai di April 2013. Apa yang terjadi makanya dalam kasus yang sekarang? Dalam kasus yang sekarang. Yang sekarang, kenapa begitu lama? Jawaban yang kedua dulu baru yang pertama ya. Judulnya ini kan tadi, apakah putusan MK memuluskan Gibran? Saya jawab, ya. Dengan catatan, kami itu inginnya, mudah-mudahan kami nih, kalau nanti beda nggak apa-apa. Menginginkan pemilu serentak di seluruh dunia itu tidak ada presidensial tersol. Artinya, saya setuju dengan MK memutuskan asal orang bisa memilih, maka dia layak dipilih di atas 17 tahun. Tapi syaratnya apa? Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga, kalau MK memutuskan, boleh ya, karena itu melanggar hak konstitusional, dia berlaku tidak hanya untuk memuluskan Gibran, tapi memuluskan siapapun putra-putri bangsa yang dianggap mudah, tapi oleh partai politik, bagus, itu boleh diajukan. Jadi kita... Pertanyaannya sekarang kan, sekarang kan sudah ada permohonan. Tolong dijawab permohonan ini aja. Apakah MK bakal meloloskan sih nggak ini permohonan? Nah, tadi sudah... Yang ada sekarang ini ada dulu. Iya, betul. Kira-kira, ada list Anda gimana? Tadi kan sudah ditanyakan sebetulnya, apakah ini tergantung Pak Lurah dan warung MK? Hati-hati dulu ya. Dapat Anda gimana? Tidak, ini Pak Jokowi bukan Pak Lurah loh. Dia bilang, saya bukan Pak Lurah. Dan MK itu bukan warung MK. Karena kalau warung, dia bisa tergantung jual beli siapa. Jadi, saya ingin mengatakan, kalau ini tergantung pada MK sendiri, harusnya dia menolak permohonan yang tidak benar diajukan, cara pengajuannya. Jadi artinya, 35, 30. Loh, kenapa 35? Kenapa 30? Kecuali, sekarang cepat-cepat ya, ditarik semua permohonan, masukkan permohonan baru yang hanya mengatakan, kami menginginkan calon wakil presiden itu. Terlepas dulu dari segi teori-teori hukum. Terlepas dulu dari situ. Sekarang fakta sudah ada permohonan. Apakah MK akan meloloskan permohonan ini? Itu dulu jawab. Terlepas dulu dari teori-teori. Yang keadaan sekarang ini aja dulu. Terlepas dari siapa permohon. Apakah akan lolos atau tidak? 40 dari 35. Ada yang disamu? Kalau berdasarkan permohonan yang dimasukkan, harusnya ditolak. Dari segi politik? Kalau dari segi politik, kita sudah berbicara warung. Ya, dikabulkan. Ada nggak pengaruh kaitannya dengan Pak Jokowi masih ada hubungan apa iparnya Ketua Mahkamah Konstitusi? Waduh, saya ini nggak ahli ipar-iparan ya. Ada juga loh orang yang ahli ipar-iparan. Tapi kalau saya mau tetap saja di acara yang sudah luar biasa hot ini, bahwa kalau berdasarkan permohonan-permohonan yang ada, saya lihat tidak sesimpel yang seharusnya. Bahwa kalau orang sudah boleh memilih, maka dia boleh dipilih. Karena itu, masuk ke tidak ada presidensial threshold, seluruh partai politik boleh mengusulkan yang muda-muda. Jadi bayangan saya, Anies Baswedan pun bisa berpasangan misalnya dengan Muhammad Zidadi Alam Ganjar. Bukan seru, ada 10 pasangan misalnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extens sekarang.